Pemirsa, pasca tayang di AINews TV, Bupati Jombang Munjidah Wahab langsung meninjau SDN Talun Kidul II yang rusak parah dan membahayakan siswa. Ya, Pemirsa, meski tidak ada dalam anggaran, Bupati Jombang berjanji akan segera memperbaiki gedung sekolah tersebut. Bupati Jombang Munjidah Wahab mendatangi SDN Talun Kidul II di Kecamatan Subito, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Munjidah melihat langsung kondisi atap ruang kelas yang sudah cebol sejak setahun lalu. Tak hanya ruangan kelas, kondisi bagian atas teras sekolah juga memprihatinkan dan tak layak jadi tempat belajar mengajar. Atas kondisi SDN Talun Kidul II ini, Bupati Jombang Munjidah Wahab memastikan akan segera melakukan perbaikan. Selama ini, pemerintah Kabupaten Jombang tidak menganggarkan perbaikan gedung sekolah karena adanya refocusing dana untuk penanganan COVID-19. Meski tidak dianggarkan perbaikan sekolah yang rusak parah seperti ini, tetap bisa dilakukan melalui perubahan anggaran keuangan atau PAK. Diperkirakan perbaikan sekolah bisa dilaksanakan sekitar 2 hingga 3 bulan mendatang. Tidak hanya SDN Talun Kidul II, di Kabupaten Jombang saat ini ada 155 sekolah yang kondisi gedungnya rusak dan membutuhkan rehabilitasi. Berbicara masalah bangunan sekolah, terutama sebab dasar, yang rusak itu memang banyak. Kebetulan pada tahun 2002 ini, di APBD Kabupaten Jombang memang belum dialokasikan terkait dengan WF. Kepala Dinas Pendidikan pun berharap perubahan anggaran keuangan Pemkap Jombang bisa segera memberikan titik terang agar SDN Talun Kidul II dan ratusan sekolah rusak lainnya di Jombang segera bisa mendapatkan perbaikan. Dari Jombang Jawa Timur, Mukhtar Bagus, Ayus melaporkan.